Yo, what's up semuanya? Masih di channel QWERTY Computer dan masih dengan gue, Chen. Video kali ini gue masih akan membahas mengenai headset-headset gaming low budget seperti yang biasanya kalian request. Dan kali ini adalah giliran dari headset Edifier G1 SE. Dan Edifier ini bukan brand baru ya untuk peripheral komputer. Edifier ini udah lama bermain di dunia sound system, khususnya untuk yang berhubungan dengan komputer. Dan kali ini Edifier mulai mendekati pendekatan ke peripheral gaming. Nah kalau gue lihat sendiri untuk Edifier G1 SE, di official store-nya di marketplace gue lihat ada beberapa gimmick yang menurut gue cukup menjadi marketing campaign yang mungkin nanti gue bahas aja di pertengahan videonya ya. Tapi sebelum gue mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu kalau kalian baru ke channel ini. Karena gue biasanya upload video 2 kali dalam seminggu. Dan aktifkan tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video baru dari gue nantinya. So gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja videonya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi kalian udah lihat proses unboxing dari Edifier G1 SE dan kalian udah lihat apa aja yang bisa kalian dapatkan di dalam packingan Edifier G1 SE. Jadi kita mulai aja ke pembahasan pertama yaitu spesifikasi teknis dari headset ini. Headset ini menggunakan driver berdiameter ukuran 40mm dan kalau kalian lihat pada official store-nya di marketplace disitu ditulis menggunakan tipe driver moving coil unit atau sebenarnya dynamic coil unit ya. Tapi itu nanti gue bahas di belakang. Untuk frekuensi response dari headset ini ada di angka 20Hz sampai 20kHz sedangkan sensitivitasnya ini ada di angka 100dB dengan impedance sebesar 35 ohm. Headset ini menggunakan kabel audio jack atau colokan audio jack 3,5mm TRRS. Untuk panjang kabel dari headset ini ada di angka 1,3 meter dan headset ini terbilang ringan karena hanya memiliki berat sebesar 183 gram. Tapi kalau misalnya headset ini kalian ingin kalian gunakan ke PC harus menggunakan audio splitter dan audio splitter-nya ini udah include seperti yang kalian lihat tadi di proses unboxing ya. Poin selanjutnya adalah desain. Edifier G1SE menggunakan desain headset over ear dengan retractable headband. Kemudian untuk retractable headband ini kalau kalian lihat pada sisi bagian luar ini diberikan semacam tanda untuk kemudian bisa mempermudah kita mengetahui settingan ukuran retractable-nya ini ada di angka berapa. Kemudian untuk konektor dari mikrofonnya ini memiliki konektor yang fleksibel jadi bisa kalian bengkokkan sesuai dengan keinginan kalian saat posisinya ini digunakan. Tapi untuk mikrofonnya sendiri ini gak memiliki engsel jadi gak bisa diputar kemudian atas saat kalian tidak ingin menggunakan dari mikrofonnya. Untuk desain dari headset ini menurut gue udah cukup simple dan minimalis dengan finishing matte doff dan gak ada embel-embel RGB LED sama sekali seperti yang biasa kalian lihat pada desain headset-headset gaming pada umumnya. Kemudian untuk pengaturan mikrofon dan volumenya ini terdapat dongle yang diberikan pada bagian kabel. Tapi kalau untuk pengaturan volumenya ini bukan mode putar tapi lebih ke mode slide dan menurut gue untuk pengaturan volumenya seperti ini gue gak bisa dapat untuk pengaturan volumenya yang bisa dibilang cukup detail atau cukup pas dengan settingan yang kita inginkan ya. Jadi kalau untuk gue pribadi gak terlalu suka dengan dongle volumenya yang diberikan pada Edifier G1 SE. Poin berikutnya adalah build quality dari Edifier G1 SE. Nah headset ini menggunakan bahan yang dominan plastik ya. Makanya headset ini bisa dibilang adalah salah satu headset yang paling ringan mungkin untuk headset-headset gaming. Headset ini gak memiliki memory foam pada bagian headbandnya tapi hanya ada pada bagian earcupnya sendiri ya. Sedangkan untuk sintetik leather yang diberikan pada bagian earcupnya ini menurut gue udah cukup nyaman sama seperti headset-headset gaming yang lain. Dan udah cukup nyaman walau digunakan dalam waktu yang lama ya. Kemudian untuk bahan kabel dari headset ini menurut gue terbilang standar aja ya. Gak terlalu tebal dan gak ada bungkusan paracord ataupun long-braided. Bahan kabelnya ini cuma bahan rubber biasa tapi menurut gue ini udah cukup oke selama kalian pemakaiannya gak terlalu bar-bar aja. Dan kalau gue bilang untuk overall dari bahannya sih menurut gue udah cukup oke. Dan enak banget karena headset ini ringan ya. Walaupun gak ada bahan foam pada bagian headband cushionnya tapi menurut gue ini udah cukup oke dan gak terlalu mengganggu buat gue. Nah bagaimana dengan karakter suara dari Edifier G1 SE? Untuk karakter suara sendiri menurut gue ini bisa bersifat preferensi masing-masing ya. Tapi kalau menurut preferensi gue setelah gue coba headset ini bisa dibilang memiliki karakter suara yang cukup dominan pada bagian frekuensi low atau bassnya. Sehingga untuk frekuensi midnya terbilang menjadi agak cukup mendam. Tapi kalau untuk frekuensi highnya sendiri menurut gue ini udah cukup standar. Bisa dibilang ada pada settingan flat. Gak ada kesan menusuk sama sekali waktu mendengarkan musik atau waktu main game. Jadi kalau untuk digambarkan bisa gue tunjukkan disini lewat ilustrasi equalizer. Biar teman-teman bisa lebih paham bagaimana karakter suara dari Edifier G1 SE. Untuk soundstagenya sendiri menurut gue Edifier G1 SE ini bisa dibilang show-show aja. Standar gak terlalu wah tapi gak bisa juga dibilang jelek. Sedangkan untuk detail dari pembedaan arah suara kiri dan kanan waktu main game ini udah oke. Jadi kalau untuk main game ini udah oke-oke aja. Dan untuk dengerin musik ini enak untuk kategori musik atau genre musik EDM. Sementara kalau kalian yang doyan dengan musik jazz, blues, atau pop. Ini mungkin perlu penyesuaian pada bagian equalizer-nya. Karena frekuensi low-nya ini terbilang terlalu dominan dengan frekuensi mid dan high-nya. Kemudian untuk kualitas suara mikrofon dari Edifier G1 SE. Gue akan coba demonstrasikan biar kalian bisa lebih paham bagaimana kualitas suara dari mikrofon Edifier G1 SE. Oke untuk menggambarkan kualitas suara dari mikrofon Edifier G1 SE. Ini adalah kualitas suara dari mikrofon Edifier G1 SE Test Mic 123, Test Mic 123. Untuk pop sound-nya, pa, pa, ba, ba, fa. Untuk ambience sound atau isolasi suara dari mikrofonnya. Silahkan kalian dengar sendiri. Kalau menurut gue pribadi, untuk kualitas suara mikrofon dari Edifier G1 SE ini udah oke banget. Suaranya udah natural, kompresinya juga bisa dibilang minim. Dan untuk mikrofonnya, gue rekomen sih sebenernya. Tapi kalau untuk dari desain headsetnya sendiri, ada sedikit komplain menurut gue. Dimana headset ini sama sekali nggak menggunakan protetable earcup ya. Seperti yang kalian lihat di sini, kalau tidak digunakan, mungkin pergerakan kepala kalian cukup terganggu. Karena headset ini sama sekali nggak menggunakan earcup yang bisa diputar. Jadi untuk diistirahatkan ke bagian leher, mungkin gue nggak rekomen. Jadi kalau nggak ingin digunakan, bisa dicopot aja. Dan mungkin untuk looksnya sendiri, tampilan dari headset ini bisa kalian lihat bagaimana tampilan dari Edifier G1 SE. Simple banget, minimalis desainnya, dan mungkin looks gamingnya agak kurang ya. Selanjutnya untuk yang gue bahas tadi di awal, yaitu gimmick dari marketing campaign yang diberikan oleh Edifier di official store-nya di marketplace. Kalau kalian lihat di official store-nya, di situ ditulis detachable mic. Sementara setelah gue coba, headset ini sama sekali nggak memiliki mikrofon yang detachable atau bisa dicopot ya. Jangankan dicopot, diputar aja nggak bisa. Jadi, mikrofon yang dimiliki oleh headset ini cuma fleksibel aja. Jadi bisa dilipat, dibengkokkan, tapi nggak bisa dicopot ataupun diputar. Selanjutnya untuk tulisan moving coil yang diberikan oleh Edifier pada deskripsi item ini. Nah, moving coil ini biasanya kita kenal dengan dynamic coil. Tapi kalau misalnya kalian cukup heran dengan deskripsi ini, nggak usah ketipu, nggak usah terlalu heran. Karena kebanyakan headset gaming yang beredar di pasaran saat ini, ataupun yang kalian gunakan saat ini juga sama, menggunakan driver moving coil atau driver dynamic coil. Jadi nggak ada yang spesial dari driver moving coil yang diberikan oleh Edifier ke G1 SE ya. Tapi kalau ditanya apakah gue merekomendasikan headset ini ke kalian, gue juga cukup bingung. Dan mungkin bisa dibilang agak berat untuk merekomendasikan ke kalian ya. Karena pertama, headset ini dijual dengan harga Rp. 239.000 di marketplace oleh official store-nya Edifier di marketplace. Sementara ada begitu banyak headset-headset lain di luar sana dari brand-brand lain yang dijual yang sangat kompetitif dengan harga Edifier G1 SE. Seperti contohnya misalnya Phantek MH86, Aula F606, Rexus F30, ataupun DBE DJ80. Yang menurut gue karakter suaranya bisa lebih enak waktu kalian gunakan. Atau bisa memiliki build quality yang lebih baik dibandingkan Edifier G1 SE. Jadi kalau ditanya ke gue apakah gue merekomendasikan Edifier G1 SE ini ke kalian atau nggak, mungkin gue lebih merekomendasikan brand-brand yang lain yang tadi gue sebut ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian suka dengan Edifier G1 SE? Suka dengan headset ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah biar gue bisa tahu pendapat kalian terkait headset ini. Dan kalau misalnya penjelasan gue kurang jelas, kalau kalian punya pertanyaan bisa juga share di kolom komentar di bawah. Gue akan coba jawab sebisa gue. Atau kalau mau nanya lebih detail lagi, bisa join live stream yang biasanya setiap hari Rabu, Jumat, jam 6 sore, atau hari Minggu, jam 1 siang. Atau boleh juga join Discord channel QWERTY Computer, linknya gue taruh di bawah. Di Discord channel kita biasa diskusi juga, ada teman-teman yang lain juga yang suka sharing-sharing informasi terkait peripheral-peripheral gaming. Dan yang terakhir, kalau kalian suka dengan video ini, kalau video ini membantu untuk kalian, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe juga kalau belum. Aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik nantinya dari channel ini. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa dan thank you.